Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya kepada Pak Prabowo, saudara Prabowo Siwianto, apakah Anda terlibat di dalam pelanggaran HAM di 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya gak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi. Gampang aja kan? Poin berikutnya, kalau misalnya pertanyaan itu diajukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun.